Intro 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 ini proses pembuatan klinometer sederhana dengan menggunakan kayu ukurannya kita buat 50 cm x 10 cm bahan-bahan yang kita gunakan adalah satu busur kedua adalah lem untuk merekatkan busur ke papan terus kita pakai benang nah ini kayu yang telah diserut dihaluskan ukuran 50 cm kita bagi dua untuk meletakkan busur berposisi di tengah-tengah nah lalu di garis pak garis tengahnya di garis Nah pakai sekon di proses pemasangan busur di papan jadi busur dari arah atas kita ukur 1 cm nah biar untuk memudahkan kita menancapkan paku nah jadi kalau udah ambil garis tengah ya busur kan ada garis tengahnya tuh coba garis tengahnya ditempel terus diluruskan dengan barisan tadi di garis pas ujung busur dengan ke ujung busur di garis nah terus di garis kan ada busurnya tuh tinggal narik di garis nah jadi busur di garis biar kelihatan gitu kan nah itu kan itu untuk patokan kita supaya datar gitu ya biar datar gitu kan jadi busur ini kita tempel di kayu dikasih jarak yaitu 1 cm dari atas kanan kiri ya terus langsung di garis nah setelah ini kita akan tempel ini menggunakan lem selalu busur ditempel ya Nah pakai lem coba lemnya di dikit-dikit aja di mana aja lah di pinggir di pinggir aja sudut-sudut nah disitu di pinggir di lem udah lem nah sedikit aja terus yang di kanan kiri ada disitu disitu terus dibawahnya lagi bawahnya lagi ya disitu satu dibawah di bawah busur dibawah lengkungan ya Nah Nah sekarang tempel hati-hati tempel harus pas ya jangan miring jangan nanti kalau udah ngelem kan susah nah tempelkan tekan biar rapet nah tunggu kita sekitar lima menit biar lemnya nempel kita buat ini adalah busur yang telah kita udah buat seperti ini bentuknya nah fungsinya ini adalah untuk menentukan derajat kemiringan lahan sekarang kita pemasangan paku di tengah-tengah busur ya yang agak kencang yang lurus nah caranya tegak lurus jangan miring terus ya agak kencang sedikit coba lihat cek lurus nggak nah udah nah sekarang eh kasih benang benang nah benang tadi yang udah di ada bandulnya tadi mana nah di bawah tuh nah ini di tali atau diikat ya di paku yang tadi nah ini dibuat tali simpul ya tinggal nanti ditempel di paku yang telah kita buat tadi yang telah dipasang tadi nah ini caranya benang ditempel diikat di nah di tengah-tengah pas sek nah coba perdidikan nah nah tekan coba tegak nah berarti tegak lurusnya seperti itu nah nah udah berarti kalau kita datar itu posisi tegak lurus coba miringkan ke kiri nah berarti ada geser kan nah berarti itu nanti setiap kemiringan lahan lahan berarti akan ada penggeseran derajatnya nah itu seperti itu nanti kerjanya kita akan menggunakan dua tongkat nah dua tongkat itu yang sama tingginya nah tadi kita telah kita buat tadi ukuran 1 meter 30 cm ya iya nah tadi udah dibuat nah ini gunanya adalah nanti ketika kita di lapangan di lahan ini akan pancangkan patok antara patok 1 dengan patok 2 nanti kita akan ukur berapa derajat kemiringannya dan berapa meter lahan tersebut yang kita akan gunakan untuk pembuatan teras bangku rencana di tempat Pak Sarno di tempat Pak Sarno ya iya nah hari ini rencana kita adalah akan melaksanakan pembuatan teras di tempat kebunnya Pak Sarno nah alat-alatnya udah siap pertama adalah papan busur tongkat ya dua buah telah kita siapkan terus tali ya tadi Pak pengadimun tali udah ya meteran nah sekarang ukur dulu tali pengadimun per berapa itu ukurannya kita ngambil aja ngambilnya 150-150 itu ya nanti diukur 1 meter 1 meter dulu ya berapa nah nanti di ciri di ciri nah ini adalah tali ya nah ini tali tali tambang untuk ngukur panjang kebunnya punya Pak Sarno selamat menikmati